Pemirsa Bupati Moro Jambi Masnabusro terima silaturahmi dan berbuka puasa bersama Pemuda Pancasila Kabupaten Moro Jambi. Bupati berharap sinergitas antara Ormas Pemuda Pancasila dan pemerintah daerah terus terjalin dengan baik. Bupati Moro Jambi Masnabusro terima kunjungan silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama. Dengan organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kabupaten Moro Jambi di Aula Rumah Dinas Bupati pada Sabtu sore. Bupati Masnabusro mengatakan silaturahmi antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi memang selalu terjalin dengan baik. Ormas Pemuda Pancasila juga terus bersinergi bersama pemerintah dalam memajukan Kabupaten Moro Jambi. Bupati Masnabus juga mengaku sangat mengapresiasi atas dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemuda Pancasila dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Alhamdulillah malam hari ini kita silaturahmi buka bersama dengan keluarga besar PP, Pemuda Pancasila yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Saya harapkan ke depan PP semakin eksis, semakin sinergi dengan pemerintah untuk membantu masyarakat yang ada di bawah. Peran PP saya harapkan bukan hanya kita sekedar bertemu silaturahmi berkumpul, tetapi peran kita di masyarakat itu yang penting, yaitu membantu masyarakat, membantu warga kita yang ada masalah, mungkin yang ada musibah. Itu PP kita siap untuk, apa namanya, di bawah, bersinergi membantu selalu. Terima kasih. Sementara, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Moro Jambi, Aidi Hatta, mengatakan, Organisasi Pemuda Pancasila merupakan mitra pemerintah dan TNI Polri dalam membantu menjaga keutuhan NKRI dan memajukan Kabupaten Moro Jambi lebih baik ke depan. Dirinya berharap sinergitas ini dapat terus terjalin dengan baik. Kita buka bersama sekaligus berselaturahmi sesama anggota pengusaha Bupaten Moro Jambi beserta Dupati Moro Jambi juga. Dan berpindah juga kita berselaturahmi pada hari ini. Dalam momen buka bersama seluruh anggota dan di Bupati Moro Jambi. Ketika apa harapan ke depan, Tuhan? Harapan saya sinergisitas pemuda Pancasila sesuai dengan anggaran dasar, anggar rumah tanah, dan PO juga, kita mitra TNI, mitra poli, dan mitra pemerintah. Ini jangan surut, kita harus menopang membantu kuatkan sinergisitas kita untuk menuju murah Jambil lebih baik ke depan. Nah hari ini tadi Ibu Bupati menyampaikan beliau tepatnya tanggal 22 Mei tahun 2022 ini berakhir masa jabatannya. Jadi siapapun Bupati Kabupaten Murjambil, beliau adalah Dewan Kehormatan Pemuda Fisla Kabupaten Murjambil. Dan kami pasti mendukung dalam produk pimpinan Bupati Murjambil. Selain itu, dengan segera berakhirnya masa jabatan Bupati Murjambil. Kedepan siapapun pengganti Bupati nantinya, Pemuda Pancasila Kabupaten Murjambil berkomitmen selalu siap dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan daerah. Dari Murjambil, Tim Liputan Baik TV Jambil melaporkan.